Ratusan anggota pemuda Pancasila Kota Medan berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dalam aksinya, mereka meminta kejati untuk mengevaluasi jaksa di Kejari Medan yang telah memberikan tuntutan ringan pada terdakwa kasus pembunuhan rekan mereka. Pas Ciasina tuntutan kasus pembunuhan yang terjadi September lalu, Ormas Pemuda Pancasila berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mereka menilai jaksa penutur umum tidak adil karena telah memberikan tuntutan terlalu ringan kepada pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap rekan mereka. Mengurut pengunjuk rasa, tindakan lima orang terdakwa merupakan kasus pembunuhan, sehingga seharusnya para terdakwa dituntut dengan hukuman berat. Tuntutan empat tahun penjara yang diberikan jaksa Joy Sinaga dan Atas Yombing dinilai terlalu ringan. Ormas Pemuda Pancasila meminta kejaksaan tinggi Sumatera Utara agar mengevaluasi jaksa penutur umum tersebut. Fahrul Afis Effendi, koordinator aksi mengatakan Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Medan patut diganti karena terindikasi protek suap dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa pembunuhan. Empat tahun tuntutan terlalu ringan. Masa bertekad akan kembali berunjuk rasa jika masalah ini tidak ditindak lanjuti. Sama tahu mereka sudah menghilangkan nyawa, namun hari ini kejaksaan khususnya Kajadi tidak memutuskan keputusan ini sebenarnya-benarnya. Dan kita meminta apabila memang ini tidak diproses, sebenarnya-benarnya dalam level perubatan kita menurunkan masyarakat lagi untuk mengadil. Kenapa? Mengadilah. Seberapa ringan sebenarnya dan seberapa harapannya? Ya harapan kita selayaknya. Aksi ini sempat diterima oleh asisten intelijen kejati sumut, Andi Murji Mahfud. Kepada pengunjuk rasa, Andi mengatakan tuntutan empat tahun tersebut telah dibacakan dan tidak mungkin diulang. Sehingga kini pesidangan hanya tinggal menunggu putusan dari hakim. Yang paling utama harusnya bahwa kalau tuntutan ulang, bukan tuntutan sudah dibacakan. Kan tidak mungkin keputusan itu diperlukan kembali. Tetapi berharap, mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di hakim bisa masuk kaki lebih lagi. Artinya kalau putusannya lebih dari empat tahun, kita tidak akan mencuri banding, Pak? Biasanya eksemenasi seperti itu, Pak. Bisa jelasin, Pak? Sekiranya keuntutannya adalah tumpat. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan ini terjadi September 2019 lalu. Pada saat itu terjadi perselisihan dua kelompok pemuda. Satu anggota ormas meninggal atas nama Syahdila Hasan. Kemudian lima pelaku atas nama Iwan, Sutyono, Suheri, Alfaris, Deddy, ditangkap dan kini dituntut empat tahun di pengadilan negeri Medan. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.